Halo semuanya, kembali lagi di review sajalan dan kali ini saya akan bahas soal Payletter Virtual Number. Oke, jadi Payletter Virtual Number ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau kita lihat di sini adalah, kalau kita lihat di bannernya Payletter, yaitu activate to get 20,000 traveloka points with the new Payletter Virtual Number, you can now make online transaction outside traveloka, activate now to get 20,000 points. Jadi, adalah transaksi online, ini aku asumsi adalah pembayaran misalnya kayak di Google Play, atau pembayaran yang membutuhkan kartu credit atau kartu virtual debit gitu ya, yang biasanya digunakan untuk subscription, kayak misalnya Netflix atau Disney Plus dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini limit yang saya punya adalah sekitar 4.200.000 yang sudah terpakai, hampir setengahnya. Kemudian di sini ada tulisan use on Payletter 1,78, kemudian use on virtual number, ini kita harus request terlebih dahulu. Dan di sini ada tulisannya shop online with virtual number, dan everything you need to know about Revoloka Payletter virtual number. Nah, kita coba klik di sini, oke dia masih loading. Nah, Anda penjelasannya yaitu bertransaksi dengan virtual number, transaksi minimal ada 50.000, setiap diaktifkan hanya valid untuk satu pembelian, berarti nomornya adalah nomor unik, dan saat ini diterima di beberapa situs belanja tertentu. Ya, di sini caranya ada prosedurnya, buka halaman Payletter, aktifkan virtual number, terus di sini muncul kayak kartu kredit virtual gitu ya, VCC gitu ya. Masukkan OTP untuk akses virtual number, kemudian copy paste detailnya, dan kemudian transaksi selesai. Anda juga bisa mengubahnya jadi cicilan jika perlu. Oke, kemudian di sini fasilitas yang membedakan antara Payletter dan virtual number adalah, virtual number hanya bisa dimiliki oleh pengguna Payletter, terus kemudian pendaftaran ini hanya bisa melalui lewat undangan email, dan berikutnya untuk semua pengguna Payletter, kemudian limitnya 1-50 juta, biaya cicilannya sama, yaitu 2,25% sampai dengan 4,78% per bulan, dan untuk cicilan 1-12 bulan tergantung level Payletter, kemudian pembayaran ini bayar persicilan, dan denda terlambat asal 5% per bulan dari jumlah yang belum dilunasi, maksimal 3 bulan, tidak ada biaya tahunan, dan penggunaan bisa di semua situs e-commerce yang menerima. Nah, ini adalah situs belanja yang didukung, yaitu Shopee, Lasada, Bukalapak, BliBli, GDID, Zalora, iHub, Rupa-Rupa, Uniqlo, Triflame, Ikea, Sahara, Samsung, S&M, Sosiola, Yang Living, Runnersports, STI, Aerospace, Decathlon, Sephora, Charles Kade, Black & Body Works, Harto Nomal, dan Map Club. Itu ya, nah cara bertransaksinya, itu ya tinggal kunjungi ke situs online shop-nya, kemudian pilih credit card, ya, di payment, kemudian masukkan virtual number-nya, masukkan detail virtual number-nya, kemudian ketuk selesai, dan habis itu bisa mengubah menjadi cicilan, kalau misalnya kalian membutuhkan mengubahnya menjadi cicilan. Nah, cara membatalkan penggunaan virtual number, ya, kemudian jika Anda tidak sedang berada di halaman detail virtual number, buka halaman tersebut dengan mengetuk tombol buka detail dari halaman playletter, ketuk tombol batal pakai, kemudian sebuah pop-up akan muncul untuk mengonfirmasi tindakan Anda, dan ketuk lanjutkan. Kemudian mengapa transaksi virtual saya gagal, yaitu virtual number belum diaktifkan, limit virtual number tidak cukup, transaksi di bawah nominal minimum, dan situs belanja belum didukung. Jadi, ternyata, asumsi saya di awal tadi itu salah, jadi memang hanya bisa digunakan di beberapa platform yang sudah didukung saat ini, yaitu Shopee, Lazada, dan seterusnya. Jadi, apakah teman-teman tertarik untuk menggunakan traveloka playletter virtual number? untuk kembali lagi ke teman-teman, tapi menurut saya ini adalah salah satu alternatif yang menarik, kalau misalnya teman-teman suka menggunakan playletter, ini jangan dibiasakan juga, tapi kalau misalnya suka pakai playletter, ini adalah salah satu playletter yang bisa di-convert menjadi cicilan, bahkan sampai dengan 12 bulan. Jadi, sekian review saja kali ini, sampai jumpa di review saja berikutnya. Bye-bye.